SM Store, amanah dalam muamalah ومن يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فزى فوزا عظيما أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا أيها الناس kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah SWT Marilah kita selalu senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas banyaknya karunia limpahan nikmat taufik hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita mampu untuk menjalankan ketaatan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya tanpa adanya rahmat dari Allah dan bimbingannya nisaya kita menjadi hamba yang lemah dan berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada jujurkan kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasalam kepada para keluarganya kepada para sahabatnya serta kepada para pemikutnya kaum muslimin sidang Jum'ah yang semoga Allah merahmati kepada kita semua di dalam mukaddimah Allah SWT memerintahkan kepada kita semuanya agar selalu benar-benar menjadi hamba yang bertakwa istiqamah untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya karena takwa ini perkara yang sangat penting sekali sehingga Allah SWT mewasiatkan takwa ini bukan hanya kepada kita tetapi Allah juga mewasiatkan takwa kepada orang-orang terdahulu sebelum kita dan wasiat takwa juga diwasiatkan Rasulullah salallahu alaihi wasalam kepada para sahabatnya takwa juga diwasiatkan dari para sahabat kepada generasi setelahnya begitu seterusnya agar kita semua benar-benar di atas trail yang lurus jalan yang sirotul mustaqim yang mengantarkan kita kepada keselamatan dan juga kepada kebahagiaan Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131 bukti bahwa Allah juga memberikan wasiat kepada orang-orang terdahulu sungguh kami telah mewasiatkan kepada utul kitab orang-orang diberikan kitab kami mewasiatkan kepada orang-orang terdahulu yang diberikan kitab dan juga kepada kalian supaya kalian bertakwa demikian juga dalam suatu hadis yang sahih di ayat Muhammad ketika ada seorang laki-laki meminta wasiat kepada Rasul alaih salatu wasalam datang seorang laki-laki kepada nabi ketika itu laki-laki tersebut ingin melakukan safar faqal lalu dia berkata ya Rasulullah awsini wahai Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku kual Rasulullah pun menjawab memberikan wasiat usika bitak Allah aku wasiatkan kepada engkau agar engkau bertakwa kepada Allah SWT bukan hanya kepada seorang sahabat saja tetapi Rasulullah juga memberikan wasiat takwa kepada para sahabatnya dari hadis yang diriwatkan oleh Imam Ibu Numajah hadis yang sahih Rasulullah memberikan nasihat dan wasiat kepada para sahabatnya usikun bitak Allah aku nasihatkan aku wasiatkan kepada kalian semua supaya kalian bertakwa hingga wasiat ini pun dilanjutkan dari generasi ke generasi dari Abu Bakar Umar bin Khattab Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya ketika menulis surat Umar bin Khattab kepada sahabat yang lainnya beliau juga mewasiatkan usikah bitak Allah aku wasiatkan kepada kalian aku wasiatkan kepada engkau supaya engkau menetapi takwa maka kaum muslimin tidak jumpa yang dimuliakan Allah SWT berarti pesan takwa ini sesuatu perkara yang bukan perkara yang remeh meskipun kita sudah sering mendengar ketika dimimbar di khotib-khotib jumat ataupun di kajian-kajian di majelis ilmu selalu berwasiat takwa dan takwa karena dengan bekal inilah seseorang bisa selamat dari siksa api neraka dengan inilah bekal yang terbaik yang akan dibawa oleh seorang hamba dihadapan Allah SWT kemudian sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud r.a memberikan penjelasan tentang ayat Allah SWT wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa bukan sekedar takwa tapi dengan sebenar-benar takwa maka beliau menjelaskan Abdullah bin Mas'ud ma makna hakka sebenar-benar takwa itu seperti apa beliau mengatakan makna sebenar-benar takwa itu adalah ayyut wa la yuksa hendak Allah itu ditaati tidak dimaksiyati ayyut karo hendaknya Allah itu diingat falayunsa jangan engkau lupakan jangan engkau lalaikan wa'iyushkaro falayukfar hendaknya Allah itu disyukuri bukan dikufuri tiga kalimat yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a sangat dalam sekali dari makna yang pertama ayyut ta'fala yuksa Allah itu tidak ditaati dipatuhi bukan dimaksiyati ini sudah mencakup dari definisi takwa itu sendiri karena takwa adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu dengan mengharap pahala di sisinya serta menjauhi larangan Allah di atas ilmu dengan harapan agar selamat dari siksa api neraka lalu Allah harus diingat jangan kita menjadi hamba yang lalai dalam kondisi apapun baik senang baik bahagia susah ketika mendapatkan ujian dan musibah Allah itu hak Allah itu yang patut untuk diingat pertama kali karena Allah yang memberikan ujian Allah yang memberikan musibah siapa yang bisa mengangkat kecuali bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Allah itu disyukuri jangan dikufuri karena berapa banyak nikmat yang kita dapatkan yang kita peroleh tapi berapa banyak orang yang mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut karena selama nikmat itu disyukuri maka seseorang akan mendapatkan tambahan nikmat sejauh mana dia bisa bersyukur maka dia mendapatkan tambahan dan nikmat itu tidak akan pernah terputus sampai hamba itu yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka di saat hamba tidak bersyukur di saat itulah nikmat akan diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi selama nikmat ini pandai mensyukuri nikmat Allah niscaya tambahan akan datang silih berganti itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala maka kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala senaja dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 ini makna dari sebenar-benar taqwa ingatlah kalian kepadaku kata Allah dan janganlah kalian sekali-kali berbuat kufur inilah rangkaian dari makna yang disebutkan oleh Abdullah bin Maskot yang mana ternyata begitu pentingnya masalah taqwa sehingga selalu diwasiatkan dari masa ke masa dari orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sehingga zaman Nabi ketika memberikan wasiat kepada para sahabatnya dan juga dilanjutkan dengan generasi-generasi setelahnya selalu agar kita menjadi hamba yang bertakwa selalu bertakwa agar kita selalu ingat kepada Allah jangan pernah lepas dalam kondisi apapun agar kita menjadi hamba yang bersyukur dan jadi hamba yang kufur dan kita harus taat kepada Allah karena Allah itu untuk ditaati bukan dimaksihati semoga khutbah yang pertama ini difahami dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala innalhamdalillah hamdan kathiran dari takwa sehingga hal ini diwasiatkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya karena dengan ketakwaan inilah kita akan mendapatkan perlindungan pertolongan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dalam menempuh kehidupan ini pasti kita akan mendapatkan kesulitan kesulitan pasti akan datang berupa ujian bencana musibah maka dengan bekal takwa ini yang akan bisa meredam dan bisa kita keluar dari kesulitan kesulitan menimpa kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa faedah dan keutamaan buah dari takwa di dalam surat at-tolak hari yang kedua hari yang ketiga keempat dan juga kelima bahwasannya disitu disebutkan poin pertama buah dari takwa adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar disaat seseorang mendapatkan musibah mendapatkan kesulitan mendapatkan hal yang sangat-sangat menyudutkan dia maka Allah selalu memberikan solusi dan jalan keluar disaat hamba itu bertakwa kepada Allah yang kedua buah dari takwa adalah kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka bahkan tidak pernah terlintas dan terbetik di hati kita tidak pernah kita tunggu-tunggu tidak pernah terbesit tiba-tiba hal itu datang kepada kita sebagai bentuk buah dari ketakwaan kita kepada Allah yang ketiga barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan menjadikan segala urusannya berupa kemudahan setiap orang memiliki urusan namun urusan-urusan itu akan tanpa terasa indah akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah ini bukan kesulitan tapi urusan kita entah urusan rumah tangga kita urusan kerjaan kita urusan anak kita istri kita tetangga kita keluarga kita kita selalu punya urusan tapi urusan itu sedikit demi sedikit terurai urusan itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meski orang lain melihat itu adalah perkara yang berat perkara yang sulit tapi kita mampu untuk melewatinya karena selalu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang keempat buah dari taqwa adalah Allah akan menghapus mengampuni dosa-dosa kita siapa padahal kita tidak punya dosa dan masyid siapa tidak punya kesalahan tapi di saat seseorang mau selalu berdikir ingat kepada Allah bersyukur atas nikmatnya dan taat kepada Allah dan menjauhi larangannya maka dosa-dosanya akan dihapuskan dan poin yang kelima yang 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 kelima barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan melipat gandakan nilai pahala dari seorang hamba masya Allah inilah sedikit dari keutamaan buah dari taqwa wa illah disana melainkan disana banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan buah dari taqwa sangat banyak sekali namun ini adalah salah satu yang terkandung di dalam surat at-tolak yang berurutan dari ayat 2, 3, 4 dan 5 sehingga kita bisa mengingat ingat bahwa kita akan dimudahkan oleh Allah urusan kita diberikan solusi dan jalan keluar ketika mendapatkan kesulitan ketika mendapatkan ujian musibah siapa yang mau dikasih musibah tapi selama seorang bertakwa tidak ada jalan buntu selalu ada jalan keluar selama seseorang bertakwa kepada Allah sibuk dengan ketaatan dia kepada Allah maka masalah itu akan selalu ada jalan keluar tidak ada jalan buntu dan ingat selalu diberikan rezeki oleh Allah dari orang tidak kita sangka karena rezeki itu akan selalu datang meskipun tidak menjadikan satang itu kaya tapi orang yang bertakwa akan selalu diberikan rezeki yang dia butuhkan disaat dia butuh Allah akan memberikan kepada hamba tersebut semoga khutbah yang singkat ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah memotivasi semangat agar meraih keutamaan dari taqwa yang tersebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma fir lil muslimina wal muslima wal mu'minina wal mu'mina al-ahya'i minhum wal-amma inna kasami'um garibun mujibu da'wah rabbana hablana min aswajina wadurriyatina kurata'ayun wajalam utakina imama rabbana atina fi dunya hasana wa fil afwati hasana wa kila adha banar alhamdulillahi rabbil alamin aqimus salah alhamdulillahi